Konflik antara dua kelompok warga di Kampung Urumusu, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah beberapa hari lalu memakan korban jiwa. Diketahui akibat dari konflik tersebut mengakibatkan dua korban meninggal, dan sebanyak delapan korban lainnya luka terkena busur panah. Beberapa rumah warga juga rusak akibat dibakar oleh masa. Kapolres Nabire AKBP Iketut Suarnaya saat dikonfirmasi awak media, Sabtu, 10 Juni 2023, mengatakan, korban luka rata-rata disebabkan terkena busur panah dan telah mendapat perawatan medis di rumah sakit Nabire. Sementara rumah warga yang menjadi korban pembakaran di antaranya TKP KM 80 sebanyak 9 unit rumah, KM 84 sebanyak 2 unit rumah, dan KM 86 sebanyak 10 rumah. Suarnaya menambahkan, pihak kepolisian bakal menindak tegas para pelaku utama pembakaran rumah warga. Sementara itu pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus pembakaran rumah warga yang terjadi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kapolres mengatakan pembakaran rumah itu terjadi pasca konflik dua kelompok warga di Kampung Urumusu, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!